Berdekat, 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 berdekat. Seperti namanya, Universitas Islam merupakan universitas yang pada umumnya memiliki mata kuliah yang fokus pada agama, seperti tafsir hadis, manajemen dakwah, bahasa Arab, hingga sastra Arab. Kepopuleran Universitas Islam juga tak kalah dengan kampus lainnya. Banyak calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi, sekaligus mempelajari lebih dalam seputar agama Islam di universitas negeri maupun swasta. Namun kali ini, Mimin akan membahas beberapa universitas Islam swasta terbaik di Indonesia. Penasaran kan universitas apa saja? Langsung saja yuk, berikut ini 10 Universitas Islam swasta terbaik di Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau yang disingkat UMY ini merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di Jalan Brawijaya, Tirto Nirmolo, Kecamatan Kasihan, Kebupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini juga telah terakreditasi A berdasarkan keputusan BAN PT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada tahun 2017. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menduduki peringkat ke-11 pada rangking universitas terbaik di Indonesia, versi Webometrics 2021. Sementara dari peringkat dunia, UMY berada di posisi ke-2232 dan berada di peringkat ke-8 sebagai universitas Islam terbaik di dunia, menurut UniRank. UMY juga merupakan salah satu dari kampus swasta favorit dan paling bergensi di Yogyakarta. Siapa nih mahasiswa UMY? Muncul di kolom komentar dong! Universitas Muhammadiyah Malang Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM adalah perguruan tinggi swasta yang sudah terakreditasi A oleh BAN PT pada tahun 2013. Universitas yang berdiri pada tahun 1964 ini merupakan persyarikatan Muhammadiyah dan merupakan perguruan tinggi Muhammadiyah terbesar di Jawa Timur. Lebih tepatnya, universitas ini berada di Jalan Raya Tlogomas, 246, Kota Malang, Jawa Timur. Universitas yang biasa disebut kampus putih ini juga masuk sebagai universitas terbaik di dunia, di mana UMM menduduki posisi ke-4494. Tidak hanya itu, UMM juga menduduki peringkat ke-6 sebagai universitas Islam terbaik di dunia, versi UniRank. Gimana? Keren banget kan? Universitas Islam Indonesia Universitas Islam Indonesia atau UII adalah perguruan tinggi swasta nasional tertua di Indonesia yang terletak di Yogyakarta, di mana universitas ini didirikan pada tahun 1945. Universitas Islam Indonesia semula bernama Sekolah Tinggi Islam atau STI. Kemudian di tahun 1947 hingga kini disebut sebagai Universitas Islam Indonesia. Universitas ini menduduki peringkat ke-20 sebagai universitas terbaik di Indonesia menurut UniRank. Sementara UII berada di peringkat ke-7 sebagai universitas Islam terbaik di dunia, dan berada di peringkat 2.270 sebagai universitas terbaik di dunia. Universitas Islam Indonesia juga telah mendapatkan akreditasi E untuk penilaian akreditasi institusi oleh BAN PT tahun 2021. Universitas Muhammadiyah Surakarta Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS merupakan universitas yang terletak di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. UMS merupakan lembaga pendidikan tinggi di bawah persyarikatan Muhammadiyah. UMS didirikan berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada 24 Oktober 1981 sebagai perubahan bentuk dari IKIP Muhammadiyah Surakarta. UMS ini berada di peringkat ke-3 sebagai universitas Islam terbaik di dunia, mengelakkan Iran University of Science and Technology yang berada di peringkat ke-5. Sementara UMS berada di posisi ke-17 sebagai universitas terbaik di Indonesia. Universitas ini juga masuk dalam universitas terbaik di dunia, dengan berada di posisi ke-4289. Universitas Muhammadiyah Surakarta juga telah mendapatkan akreditasi E dari BAN PT tahun 2017. Universitas Ahmad Dahlan Universitas Ahmad Dahlan atau UAD merupakan perguruan tinggi swasta yang berdiri di Yogyakarta, tepatnya di Jalan Kapas nomor 9 Semaki Kecematan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Di mana universitas ini didirikan pada tahun 1994. FKIP Muhammadiyah merupakan kelenjutan dari kursus BI Muhammadiyah di Yogyakarta, yang didirikan tahun 1957. Pada waktu itu, kursus BI memiliki jurusan ilmu mendidik, sifik hukum, dan ekonomi. Hingga di tahun 1994, IKIP Muhammadiyah beralih fungsi menjadi Universitas Ahmad Dahlan. Universitas ini juga masuk peringkat ke-31 sebagai universitas terbaik di Indonesia, dan masuk ke dalam 30 besar sebagai universitas Islam terbaik di dunia, yang berada di peringkat ke-29. Tidaknya itu, UAD juga telah mendapatkan akreditasi A oleh BAN PT pada tahun 2017. Universitas Islam Sultan Agung Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA ini merupakan world class Islamic university, serta perguruan tinggi Islam swasta yang sudah terakreditasi A oleh BAN PT. UNISULA juga sudah terakreditasi internasional oleh ESIC atau Accreditation Service for International College, serta terakreditasi EBS 21 atau The Alliance of Business Education and Scholarship for Tomorrow. Universitas yang berada di Semarang, Jawa Tengah ini menduduki peringkat ke-58 sebagai universitas Islam terbaik di dunia, dan berada di peringkat ke-184 di Indonesia sebagai universitas terbaik. Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHamka merupakan salah satu universitas swasta yang berada di Jakarta dan sudah terakreditasi A oleh BAN PT tahun 2016. Universitas ini juga masuk dalam universitas Islam terbaik di dunia dengan berada di peringkat ke-74. UHamka juga merupakan salah satu jaringan dari perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia, sementara UHamka sendiri didirikan pada 18 November 1957. Universitas ini juga masuk dalam peringkat ke-69 sebagai universitas terbaik di Indonesia. Universitas Islam Bandung Universitas Islam Bandung atau yang dikenal dengan UNISBA merupakan salah satu perguruan tinggi swasta tertua yang didirikan pada tahun 1958. UNISBA juga telah terakreditasi A oleh BAN PT tahun 2017. Universitas yang memiliki julukan kampus biru ini berada di peringkat 17.996 sebagai universitas terbaik di dunia dan berada di peringkat ke-666 pada universitas terbaik di Indonesia. Tidak hanya itu, Universitas Muhammadiyah Bandung juga masuk ke dalam universitas Islam terbaik di dunia dengan menduduki peringkat ke-55. Universitas Muhammadiyah Purwokerto Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau UMP merupakan universitas yang didirikan pada 5 April 1965. Sebelumnya, Iqib Muhammadiyah Purwokerto adalah cabang dari Iqib Muhammadiyah Surakarta. Hingga di tahun 1968, Iqib Muhammadiyah Surakarta cabang Purwokerto memisahkan diri dan beralih nama menjadi Iqib Muhammadiyah Purwokerto. UMP berada di peringkat 38 sebagai universitas Islam terbaik di dunia. Universitas Muhammadiyah Purwokerto juga sudah mendapat akreditasi B pada tahun 2020 oleh BAN PT. Universitas Islam Nusantara Universitas Islam Nusantara atau yang dikenal dengan sebutan UNINUS ini merupakan salah satu perguruan tinggi Islam swasta tertua di Jawa Barat yang berlokasikan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 530 kota Bandung di mana universitas ini didirikan pada tahun 1959. Semula, UNINUS bernama UNU atau Universitas Nahdlatul Ulama. Hingga pada tahun 1969, universitas ini berganti nama menjadi Universitas Islam Nusantara. UNINUS juga sudah terakreditasi B oleh BAN PT tahun 2019. Universitas Islam Nusantara juga masuk ke peringkat 227 sebagai universitas terbaik di Indonesia. Semoga ulasan tadi bisa menjadi referensi kalian yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang perkuliahan. So, next-nya kita bakal bahas apa lagi ya? Comment di bawah dong. Thank you, bad lovers!